Usus kita menyerapnya lebih banyak Nah jadi Sekarang lagi ngetrend kan yang namanya diet Plant based Berbasis tanaman segala macam Oke saya bisa terima Tetapi kalau ini kita menghadapi Kasus anemia pada remaja Dan anemia pada ibu hamil Ibu menyusui maka ini akan menjadi sangat mengkhawatirkan Sama sekali Jadi sekali lagi kita gak boleh meninggalkan protein hewani Itu sebabnya kenapa juga saya Desak pada Pak Faiz Sebagai bagian dari pendampingan jarak jauh Walaupun mereka di Bandung Utara Mereka sudah mulai dengan daun kelor Mereka dengan hajeli, dengan sorghum Tapi saya selalu mengatakan Pak Tolong rakyatnya juga Diajarkan untuk makan telur Nah minimal telur deh Lalu kemudian coba balong-balongnya Apa namanya Kolam-kolamnya diisi dengan ikan nila Ikan mujair saya rasa walaupun tidak dekat dengan laut Tetap ikan juga mempunyai Sebagai sumber protein yang baik Apalagi kalau kita piara ayam Nah ayam itu kalau dipotong gak cuma dagingnya Hati ayamnya bisa dimakan Nah hati ayam juga salah satu sumber zat besi yang terbaik Terutama bagi makanan pendamping ASI MPAC Silahkan Mas Dokter Tan, terkait pemenuhan gisi Ya ini protein nabati dan hewani Tadi yang sempat disinggung dokter Tan Sebenarnya presentase konsumsi protein nabati maupun hewani ini Seperti apa dok? Apakah sama 50%-50%? Atau seperti apa? Tergantung dari kondisi orang yang bersangkutan Seperti kalau misalnya masih anak ini masih mendapatkan makanan pendamping ASI Ya kan? MPAC Maka anak-anak ini tentu harus mendapatkan protein hewani yang jauh lebih besar porsinya daripada protein nabati Ya sejauh seperti kayak dua kali lipat bahkan Tetapi kalau misalnya udah segede kayak Mas Faiz dan segede saya, segede Mas Alvin Kita mau jadi vegan, mau jadi vegetarian gak ada masalah gitu loh ya Kecuali kalau suatu hari ada kondisi tertentu Ya anemia juga bisa jadi seperti Mas Faiz tadi bilang Ya penghuninya banyak Misalnya dia cacingan Nah ini juga masalah begitu sanitasi bermasalah Jadi bukan kita hajar dengan zat besi Tetapi infeksi cacingannya kita bereskan dulu Ya supaya penumpang gelap ini minggir Lalu kemudian zat gisi yang masuk bisa diserap 100% oleh tubuh Itu Mas Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih Jangan lupa like, subscribe, dan share ya